Intro Sahabat keluarga muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusat Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas dua pembahasan dengan Nusa Taufik Yang pertama tentang Haid Apakah masih boleh memegang mushaf dan membacanya Kemudian di pertanyaan yang kedua, pembahasan kita di segmen yang kedua Terkait tentang menikah dalam kondisi hamil Apakah akadnya perlu diulang atau tidak Buat teman-teman yang ketinggalan tadi, jangan khawatir Nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Di segmen yang ketiga ini, kita akan membahas tentang Sutroh Namun sebelum saya bacakan detailnya, saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi ke Salam TV Puduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Mohon pencerahan yang saya ingin mengajakkan Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sutroh itu adalah pembatas antara seseorang dengan tempat dia sholat Misalnya kita sedang melaksanakan sholat Dari posisi kaki kita berdiri sampai jarak sekitar tiga hasta ke depan kita Hendaklah di sana kita memasang pembatas Dan itu disebut dengan sutroh Hukum sutroh adalah sunnah mu'akkada Tidaklah wajib Karena pernah beberapa keadaan Nabi SAW tidak menggunakan sutroh ketika beliau melaksanakan sholat Akan tetapi, ma'asyur al-muslimin yang dirahmati Allah Ketika seseorang melaksanakan sholat Dan melewati atau melintas dihadapannya tiga hal Maka sholatnya bisa dikatakan batal Yang pertama adalah lewatnya keledai Yang kedua lewatnya anjing hitam Dan yang ketiga lewatnya wanita yang sudah balik Ketika salah satu dari tiga hal tersebut melintasi ketika kita melaksanakan sholat Maka sholat kita batal Adapun jika perempuan tadi Dia tidak melintas hanya berdiri saja Misalnya seorang suami melaksanakan sholat Kemudian istrinya duduk di depannya Maka hal tersebut tidak membatalkan sholatnya Hal ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Dimana beliau melaksanakan sholat Kemudian Aisyah RA Karena sempitnya rumah beliau Itu tidur dihadapan Nabi SAW Ketika Nabi hendak sujud Maka Aisyah pun mengangkat kakinya Kemudian Ma'asyur Al-Muslim ini yang dirahmati Allah SWT Walaupun tadi kita katakan hukumnya sunnah mu'akadah Maka hendaklah seorang Muslim Menjadikan sesuatu sebagai sutroh ketika dia hendak sholat Dia bisa menjadikan dinding Atau tiang Atau tongkat Atau orang lain yang duduk di depannya Sebagai sutroh Atau bahkan dia bisa membuat sebuah garis Pembatas antara dirinya Dengan ujung batas sujud Dia melaksanakan sholat tadi Ketika seseorang misalnya di tempat terbuka Dia tidak menemukan tiang Atau dia tidak menemukan tongkat Yang bisa dijadikannya sebagai sutroh Maka hendaklah dia membuat sebuah garis Dan sebagian ulama mengatakan bahwa Sajadah diantara fungsinya adalah sebagai sutroh Kemudian ada ancaman Nabi SAW Atau larangan Nabi SAW Beliau mengatakan Jika seseorang mengetahui Akibat apa yang akan diterimanya Karena dia melintasi orang yang hendak sholat Maka berdiri selama 40 itu lebih baik baginya Apakah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun tidak disebutkan Maka ini tentunya adalah sesuatu hal yang sangat penting Untuk diperhatikan setiap muslim Untuk menjadikan sesuatu sebagai sutroh Antara dirinya dengan tempat dia melaksanakan sholat tersebut Dan terakhir Nabi SAW melarang kita untuk melintasi orang yang sedang sholat Bahkan Nabi SAW mengatakan Ketika seseorang diantara kalian melaksanakan sholat Kemudian ada yang hendak melintas Maka tahanlah Jika dia menolak Maka doronglah atau lawanlah dia terus Karena sesungguhnya bersama dia ada syaitan Ini tentunya adalah perkara yang harus Sangat penting untuk kita perhatikan Yang pertama berhubungan dengan keabsahan sholat kita Jika melintasi kita adalah wanita yang sudah balik Atau keledai Atau anjing yang berwarna hitam Itu akan mempengaruhi nilai keabsahan sholat kita Begitu juga tadi Melintasi itu dilarang oleh Nabi SAW Hada Wallahu ta'ala alam Iya syakran jazakallah Heran wasatofiq atas penjelasan Ya masya Allah ya Nah teman-teman sutroh itu merupakan pembatas ya Sutroh sama dengan pembatas Hukumnya ini ketika kita menggunakan sutroh ketika sholat Itu sunnah mu'akat teman-teman Dan memakai sutroh ini biasanya dilakukan oleh Imam atau kita sholat secara sendiri ya Munfarid Itu juga dianjurkan kita memakai sutroh Nah tujuannya apa sebenarnya ya Nah memang ini di sunnah mu'akat ya Memang tidak jatuh kepada hal yang wajib Namun ini juga sebaiknya kita perhatikan ketika kita sholat teman-teman Karena ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW Nah tujuannya lah agar kita ini Agar sholat kita itu terhindar dari orang-orang yang tidak mengetahui Bahwasannya tidak boleh melintasi orang yang sedang sholat Tidak boleh melintasi di depan orang yang sholat Nah itu untuk menghindarkan itu satu Yang kedua juga untuk apa ya Agar kita itu Apa namanya Terjaga ya teman-teman Dan sutroh itu bisa Apa saja Yang sifatnya suci Yang pertama tadi dicontohkan bahwasannya memang Tiang bisa Tembok juga bisa Bahkan orang yang sedang duduk depan kita Mungkin Apa namanya Kebetulan dia sedang selesai sholat sunnah Kemudian berzikir di depan Kita juga bisa menjadikan orang tersebut sebagai sutroh kita Ya Jadi banyak Kalau Apa namanya Tas juga bisa ya Tas diberdirikan seperti ini Itu juga bisa teman-teman Banyak pilihnya Jadi Tidak ada salahnya kita menggunakan sutroh Karena juga menggunakannya Sebagai bentuk Kita mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wallahualam teman-teman Pembahasan tadi Sekaligus menutup perjumpaan kita Di episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halusan dengan cara Cek nomor WhatsApp 08-5-2-9-6-6-7-10-4-6 Babila antum semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penagama Silahkan hanyakan langsung Akhirnya saya Rucardi bersama Seluruh kabar kerja Yang bertugas pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhiri Dengan doa Kavartuan Majelis Subhanakallahumma Bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satol� Terima kasih telah ki Terima kasih.